Selamat pagi dan selamat datang di rumah belajar untuk para ibu-bapak guru, adik-adik dimanapun berada, di seluruh Indonesia tentunya. Hari ini kita akan mencoba untuk belajar secara daring, yaitu mata pelajaran bahasa Inggris dengan subtopik, yaitu menilai analytical exposition yang akan dibawakan oleh rekan saya Duta Rumah Belajar Provinsi Aceh 2019, yaitu Ibu Ira Yunisari dari SNK-8 Loksumawe, Provinsi Aceh. Alat sebab itu di kolom chat juga mohon diperhatikan untuk mempersiapkan alat tulisnya untuk mempermudah proses pelajaran mengajar kita secara daring ini dan juga persiapkan pertanyaan apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Baik, tanpa menunggu waktu lama, langsung saja saya mempersilahkan Ibu Ira untuk mematalkan mengenai analytical exposition. Selamat datang, Ibu Ira. Sama dengan saya, Ibu Ira Yunisari. Masa ini, oke, sekalian, kalau sepuluhnya sudah mempelajari milik bayi, atau teks geografi, so what is it? Let's check it out together, ya. Oke, lihat gambar ini Apa yang kamu pikirkan tentang gambar ini? Oke, kita sudah ada partisipan dari anak-anak? Belum, ya ada Tapi belum ada chat sama sekali Ini yang sudah tuning in ada 2.5 Oke, anak-anak sekali ya Apa yang kamu pikirkan tentang gambar ini? Gambar ini menunjukkan kita bahawa ada Tanah di cepat saji, iaitu hamburger Biasanya ini baik atau tidak bagi gambar ini Is it healthy for us or not? Oke, for the next picture You can see Someone is playing On his mobile phone So, nowadays The use of mobile phone Is to Is used for People So, what do you think about this? If you as a student Playing a game You can see a tree Yeah, from two sides A tree And a tree So, what do you think about this picture? Yeah, talk about climate change From this picture For the next Okay, there is a book Okay, so This is related to education, right? Important for you To get high education So, what do you think? Okay, so What to learn for today? Kira-kira-kira Kita akan berapa anak-anak Dari empat gambar ini Ada berkenaan Nama-nama Facebook Penggunaan mobile phone Climate change Dan education Okay, students Today, we are going to learn About analytical Exposition So, what is analytical Exposition And the social function Generic structure Also Kira-kira Can you hear me? Ini ada Dari Farbibi Bowo Suaranya agak Bukit menggembal Something wrong Happen Okay What is the Suaranya bergembal Jadi kurang kedengaran Memang di sini juga Seperti itu Terputus-putus Tapi dari materi Tidak ada Problem Ini bergembal Mungkin Pak Gama Bisa Mersu Atau Bumel Ibu Ira Ibu Ini Koneksi enggak Dengan Labex-nya Ini berkenaan Bukitnya Begitu ya Jadi Maksudnya Kalau misalnya Ibu Joinnya Pakai HP Sama laptop Pakai satu aja Jangan dua-dua Satu aja Enggak Saya pakainya Dari satu-satu Aja Bu Di Laptop aja Ibu Coba itu Di Coba Di laptop Di laptop Ibu Di bagian Suaranya Coba di mute Bu Suara di laptop Jangan di aplikasi ya Bu Di laptop saja Yang kanan bawah Bu Paling kanan bawah Window Stop sharing dulu Halo Yang Suara laptopnya Bu Coba di mute dulu Bu Yang bagian bawah Paling kanan Sudut pojok Bawah Laptop Gak bisa Oke Bu Dinyalain Bu Halo Halo Dinyalain lagi Bu Dinyalain Sudah 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 Saya ucapkan selamat datang kepada partisipan, thank you for tuning in. Kita akan melanjutkan lagi materi mengenai analytical exposition by Kak Ira. Tapi something happened, jadi mohon bersabar, ya. Tetap stay untuk beberapa saat karena akan segera dilanjut. Silahkan, Kak Ira. Oke, suaranya masih. Terima kasih. Analitika exposition ini adalah materi di kelas-kelas dan itu kita pelajari di sesuatu. Ada pun contohan seperti anak-anak yang harus saya sebagai tuan pembelajaran kita. Nah, ini adalah pertama menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan usur perasaan beberapa teks di analisis. Dan tulis, dan tulis, dan meminta informasi terkait isu aktual, sesuai dengan menggunakan penggunaan. Yang kedua adalah, Usun teks eksposisi analisis tulis terkait isu aktual dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan usur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Oke, anak-anak, ini adalah konsep mapping-nya. Kita belajar mengenai analytical exposition. We start from definition, and next social function, generic structures, and language features. Okay, let's check it out first by understanding the definition of analytical exposition. So, what is the definition of analytical exposition? Okay, analytical exposition is a kind of argumentative text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Jadi, teks eksposisi analisis ini adalah, dia termasuk teks argumentative, di mana mengembangkan ketiga penulis tentang isu-isu atau fenomena yang ada di sekitar. Oke, contohnya tadi kita sudah melihat empat gambar yang mewakili materi kita hari ini, yaitu berkenaan dengan fast food, education, climate change, and the using of mobile phone. Oke. Kemudian, social function-nya adalah, convince the readers that the issue or phenomenon is important to be discussed. Fungsi sosial, fungsi sosial adalah mewakinkan pembajak bahwa isu atau fenomenanya penting untuk didiskusikan. Nah, ini adalah fungsi sosial adalah posisi analisis atau analisis exposition. Okay, students, after we understanding the definition and the social function of analytical exposition, and next, we will learn about the generic structure of analytical exposition. Okay, there are three parts of analytical exposition. Those are text, arguments, and distribution. In thesis, introducing the topic and creating the right position. Oke, untuk bagian pertama di tes tersebut adalah paragraf yang memperkenalkan topik yang menunjukkan posisi dari penulis. Selanjutnya, di paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya, ada bagian argument yang menjelaskan ide-ide yang menuju posisi penulis. Dan yang terakhir, yaitu reiteration, menyatakan kembali posisi penulis atau menyatakan kembali argumen-argumen yang menuju ide-ide penulis akan menunjukkan fenomena atau isu yang sedang dijelaskan di dalam teks-teks itu. Selanjutnya, untuk setiap teks, kita memilih struktur teksnya. Dan untuk materi, position, atau analisis, kita mempunyai tiga bagian struktur teks. Yang pertama, thesis, yang kedua argumen, dan yang ketiga, seterusnya. Jadi, anak-anak sudah paham untuk struktur teks atau generic structure. So, let's let me understand more about this generic structure. Okay, for the first part, thesis. Ini contoh paragraf pembuka pada teks ekskosisi analisis. Okay, guys, let's see the first paragraph. Fast food nowadays is... Ya, di mana ada ukuran atau ukuran? Okay, kita lanjut. Fast food nowadays is considered a normal eating cancer. People are not just eating out on special occasions or weekends anymore. It means that all the time, they must eat fast food. However, is fast food good for health? Okay, di bagian pertama, penulis menunjukkan posisinya. Bahwa suatu fenomena atau isu baik atau tidak. Oke, jadi teks ini berkenaan dengan fast food. The topic the writer wants to confirm is fast food is unhealthy. Jadi, makanan cepat saja itu tidak sehat. Nah, untuk mendukung oposisi penulis dalam cerita atau teks ini, kita butuh bagian selanjutnya, yaitu bagian argumen. Di mana di paragraf selanjutnya, penulis memberikan ide yang mendukung statementnya atau posisinya di paragraf pertama. Oke, untuk teks ini ada tiga paragraf yang mendukung posisi penulis yang mengatakan tadi di paragraf pertama bahwa fast food is unhealthy for the body. Oke, let's check it out. What arguments that the writer elaborates? Oke, untuk paragraf pertama, fast food has its popularity in the 1920s. Within a few years, fast food operations is popping up everywhere. Ya, di sini dikatakan bahwa fast food itu popularitasnya muncul sejak tahun 1940. Ketika kita langsung membaca, fokus ke yang diberikan warna merah. Nah, di sini dikatakan bahwa setiap munculnya fast food, maka muncul juga akasitas kesembuka dan penyakit kanker selama masa itu. Nah, untuk paragraf ini, penulis menunjukkan bahwa alasan pertama bahwa fast food itu is not healthy for the body. Kaira, can you hear me? There's some participants' hands up their head. So, ini saya mau tanya kepada Rendia Lunganan. Ini kenapa ada yang ingin ditanyakan, langsung saja ke chat. Kemudian, Aga Rizki, dan juga Arya Budiman. Dan, apabila ingin menanyakan, silakan langsung pada kolom chat ya. Kita akan baca. Tapi, karena ada notifikasi seperti ini, mungkin saya... Dan juga bintang Aditama, silakan menanyakan di kolom chat. Sepertinya banyak sekali yang mau ditanyakan. Jadi, kita coba, kita menunggu apakah ada yang ingin ditanyakan. Mereka mengangkat tangannya ini. Sepertinya... Mungkin iseng-iseng saja lalu untuk... Oke, kita lanjut ke Pak Andri. Oke, selanjutnya mari kita lihat apa pendapat yang mendukung posisi penulis di paragraf selanjutnya. Oke, lihat atau fokus saja kalimat yang diberi warna merah. Fast food is high in process with a wide array of added genes. Nah, di situ, dikankan oleh penulis, ini loh alasan atau ide yang menyukung posisi penulis yang mengatakan bahwa fast food itu tidak sehat bagi kesehatan. Jadi, dikatakan makanan secepat saja itu diproses dengan menggunakan zat-zat adit. Kita lihat di paragraf selanjutnya, masih dengan kalimat yang diberi warna merah. Nah, di situ dikatakan bukan karena kalori, cepat sajinya, bukan karena kalori yang ada di makanan. Cepat saji yang mengganggu kesehatan dan membuat ketemukan. Tetapi, adalah bahan kimia seperti zat dan monostedium terutama yang menjadi penyebabnya. Nah, setelah penulis, berikan ide-ide yang mendukung posisinya, yang mengatakan bahwa tadi makanan cepat saji tidak sehat. Di paragraf terakhir, ada bagian Reiteration merupakan kesimpulan penulis yang menyatakan kembali posisinya. So, there is absolutely nothing nutritional about fast food. Fast food simply feels hunger and craving. Oke, di kalimat ini penulis menekankan kembali bahwa fast food ini bukan makanan yang bernutrisi. Dia hanya untuk membangkitkan keinginan atau gairah makan dan memakannya kembali. Oke, jadi inilah contoh satu teks mengenai analytical exposition. Okay, I'm so sorry because on the screen, you see the biografi text. Forgot to erase biografi text. So, this is the generic structure of analytical exposition. We can see the text, and then the argument, and the last is the iteration. Oke, kita coba masih bisa disimpulkan ada beberapa bagian dari text exposition analysis. Yang pertama adalah thesis, yang kedua argument, dan yang ketiga adalah reiteration. Kita butuh memahami struktur teks dari setiap teks, termasuk text analytical exposition, karena dengan debil itu, kemudian kita bisa menyusun sebuah text analytical exposition yang sesuai kaedah, sesuai fungsi sosial, struktur teks, dan usur kebahasaan yang keempat. Oke, anak-anak sekalian, Ms. have prepared some questions related to the text. Maybe some of you, or all of you can answer this question. Oke, let's start with the first question. What is the text about? Oke, you need the text. Oke, you can read the text and answer the question. You can answer this question also, ya? Oke, kita pause, ini sepertinya dari tadi ada yang right hand. ini sepertinya dari tadi ada yang right hand. Oke, ini sepertinya dari tadi ada yang right hand. Sudara Riziki, Daniel Lunganan. dan if you want something to ask. Masalahnya, boleh, 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 jadi nanti kita, kalau sudah siapa yang itu, kita bisa tanya-jawab. Tidak tanya-jawab sekarang, ya? Tidak. 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 Mungkin lebih baik diketik aja ya, agar kita juga dengar. Soalnya ini malah mengganggu ini sih, suaranya. Ini ada. Kak Iro. Gimana? 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 Oke, Kak Iro lanjut, ya? What is this thing about? Kalau anak-anak tadi sudah mendapatkan penjelasan yang sebelumnya, untuk kita tahu teks itu tentang apa? Apa yang A, B, C, or D? Ya, jawabannya ada. Ya, D. Some reasons why fast food is unhealthy for people. Okay. Let's go to the next question. Fast food is not good for our body because? Okay, the other question. Fast food is not good for our body because? Optionalnya juga. The other question is not good for our body because we don't know what to do. Okay. Attention please buat participants. Saya notice kepada partisipan yang memang ingin bertanya, baru hidupkan mic-nya ya, jangan selama kita berjalan baru, sementara kita menjelaskan itu ada yang menghidupkan mic-nya, itu sangat mengganggu dari jalannya plus bejar ini. Dan ini ada beberapa tes untuk partisipan menjawab, silakan jawabannya jangan klik di chat, ya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Dan berbagai macam penyakit. Oke, selanjutnya, untuk soal nomor tiga. What is not mentioned in the text? Apa yang tidak disebutkan di dalam text? Oke. Apa yang tidak disebutkan di dalam text? Oke, Pak Arias, silakan jawab. Saya tidak perlu jawab. Tapi tahu jawabannya, Pak. Oke, Pak. Ya. Oke, good. Saya tunggu di Q&A dan di chat, ini aku tidak ada ya. Tidak. Itu ada. Itu ada. Saya juga sambil memperlihatkan berat-berat yang saya ingin. Sudah ada menjawab, Pak. Sudah ada menjawab, Pak. Oke. Ada satu dari Itia. 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 Dia menjawab yang, People can eat fast food everyday. It's not mentioned in the text. Oh, ya. Berarti saya jawab, jawabannya adalah D. Maybe others. The others. The others. Thank you buat Adina. Thank you, Bia. Thank you, Bia. Rifky, silakan, Rifky. Rifky, silakan. Rifky, Arya, silakan. Ini dan Safira juga nih yang populer di display sini. Kemudian, saya persilahkan juga untuk partisipan yang lain untuk menjawab. What is not mentioned in the text? Textnya di sebelah kanan dan opsionalnya ada di bawah pertanyaan. Tinggal di. Biasanya. Soal-soal sekali. Sekali, sebab sesiapnya. Kita rujuk ke konteks. Asalnya jawabannya itu yang tidak tersebut konteks, itulah yang tidak tersebut. Tidak tersebut. Seperti contohnya untuk yang jawaban E. Okay. The chemical additives can make health and waste life. Itu ada di paragraf ke... Ada di paragraf keempat. Ya. It is not the calories in fast food which may make health and waste life. Ya. Bukan karena kalori yang menyebabkan rusaknya kesehatan dan menyebabkan kekembangan. Tetapi karena fast food. Ya. Fast food itu karena mengandung bahan-bahan kimia. Jadi jawaban E itu ada di dalam set. Untuk yang B. The ingredients of fast food can enhance its levels. Okay. Ya. Tampakkan kata-kata. Ada di paragraf keempat. Ya. Dari Mutia Rahmi juga dia menjawab yang sama dengan Aditya itu. To eat fast food everyday. D. Okay. Betul sekali. Betul sekali. To student. Answer the question correctly. Okay. The answer is D. People can affect food everyday. Okay. Ya. Untuk A, B, dan C. Itu ada di dalam teks. Itu ada di dalam teks. Itu ada di dalam teks. Jawaban nomor B. Dalam teks. Okay. Next to the... The question. Next question. Next question. Next question. Next question. Okay. What does the Russian mean? Fast food simply foods hunger and craving? Jawabannya A. Sudah ada yang jalan A. Ada yang jalan A. Rifqi. A. Fast food looks so delicious. To eat but made for body. Apakah jawabannya ini benar? Ada. Dikasih apa ini? Ini kalau benar dikasih apa ini? Aduh dikasih... Ya, ya, ya. Baik. Nanti kita lihat... Kalau ada soal-soal berikutnya ya, Pak. Yang dikasih selanjutnya ya. Makasih adia ya, Pak Adhias. Ya, insya Allah kita coba. Tapi jauh sih kita. Kita juga jauh dari Aceh sampai dengan kelimitan utara pun jauh. Aceh dan kelimitan utara di Siko. Ayo, para penonton, silakan untuk menjawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaan adalah, What does the reading mean? As food simply feeds hunger and craving. Melanjutnya, ada lagi nih, Bu. Kak Gaira, Arya Budiman Indra Kusuma, dia menjawab, Eh, ini private, dia, aduh, sepertinya. Okay, jawabannya, the answer is, Yeah. Makan cepat saja itu, nampaknya enak saja, membuka selanjutnya, sebenarnya tidak baik untuk tubuh. Okay, thank you for the students who have answered the question correctly. Okay, let's go to the class. Next question. The answer has food's low cost. Okay. Bisa dibaca, participants. Soal-soal seperti ini, Pak Ampia, sekali ditanyakan dalam UN. Okay. Menanyakan semuanya atau persamaan kata dari kata-kata yang ada di dalam text. Okay, untuk soal nomor 5, Nomor 5, ini katanya nomor 5 ini sering masuk di UN, jadi take note of it, ini sering masuk ya. Jadi, kira-kira teman-teman bisa jawab para partisipan ini. Sekali lagi, soalnya itu to ensure, fast foods, low cost, blah, 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 in parakaat 3, the underlying verse is closest in meaning to, jawabannya adalah, Ini ada yang jawab A. Ini ada yang jawab A. Dari area, di teman-teman. Ayo, siapa lagi? Oke, ada yang? Ada yang? Rizky. Sudah lama di-an-git. Set. Ada. Ya, ada yang ada diperlukan di sana. Oke, kalau Pak H explaining, apa saja? Yang mana ya? Untuk memperbaiki. Untuk memperbaiki. Because food is high with food with quite a variety of adjectives to ensure the most food products are made in high-cost Kita ga liat kamus, Pak Adria Kita ga liat kamus nih Tebak-tebak buah minyak Ini ada apa ya, kira-kira sepuluh yang ada di hati saya dulu Oke, ada lagi yang ngeliat baby dari Ramadan Surya I mentioned yang namanya adi asing buat saya, siapa murid saya atau siapa ya Jawabannya intinya hanya soal yang D deh gue Oke kita jawab aja ya Ini ada lagi yang D, Aditya Anggit Kayaknya masih menarik nih, mereka penasaran soalnya Katanya masuk di UN kan, jadi mereka penasaran nih kira-kira Oh, juga Asana, mohon baikum Thank you Mal, teman-teman persipan ayo silahkan Banyak yang pilihannya apa, Pak? Banyak yang B B B E E E B E E E E E E nomor 5 is B bebek ya iya who have answered oke very good oke next yang jawab soal apa namanya pembelajarannya setelah kita mempelajari generasi generasi dari analisa kita akan mempelajari unsur sebahasa atau language features of analisa exposition oke we have three simple present sense internal conjunction and postal conjunction oke what are they let's learn together for the first language feature oke simple present sense simple present sense misrasa sudah banyak pahami oleh sesuatu sebab ini adalah bagian yang selalu bagian pertama yang diajarkan ketika kita mempelajari tensif ya secara umum tensif itu kan ada 16 ya tetapi yang sering kita pelajari itu ada 12 tensif dan simple present sense adalah tensif pertama sebelum kita mempelajari tensif-tensif oke apa itu simple present sense simple present sense adalah bantuk kata kerja yang menunjukkan kegiatan peristiwa yang terjadi di waktu sekarang baik sebagai sebuah rutinitas habits ataupun fakta general rule oke kita punya dua formula atau rumus ya pertama rumusnya untuk verbal senses dimana kalimat itu menggunakan kata kerja yang kedua adalah rumusnya untuk nominal senses dimana kalimat itu tidak menggunakan kata kerja atau verb infinitif yang ditunjukkan adalah to be oke formulanya jadi subject plus verb satu ya sebab dalam bahasa Inggris kita mengenal ada verb verb one verb two verb and 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 S atau ES bila sajidnya adalah orang ketiga tinggal yaitu Si Si It Si It itu siak nama-nama atau nama-nama seperti nama-nama wanita seperti Ani Rini Fatima dan sebagainya ya mencakup siapa saja yang bernama jenis laki-laki seperti Budi Andi My Father dan sebagainya oke untuk subject subject yang mana orang ketiga tinggal tersebut kata ketiga itu harus ditambahkan S atau ES oke selanjutnya untuk formula nominal sentence kita tidak menggunakan yang satu disitu tapi kita menggunakan to be yaitu the is M R oke minta maaf anak-anak sekalian M ya yang disitu harusnya tidak ada E ya oke untuk lebih jelas memahami simple present sentence kita pahami melalui contohnya ya yaitu perhatikan untuk nomor satu we play piano on sunday we play piano on sunday disitu verb satunya adalah play dan disitu juga ada kaderan yang on sunday untuk contohnya nomor dua he goes to school every morning menggunakan kata kerja menjauh pertama yaitu go tapi kata kerja go itu sudah ditambahkan akhiran ES karena kembali lagi tadi sudah kita sebutkan bahwa apabila subjeknya orang ketiga tinggal yaitu she he did maka kata ditambahkan S atau ES oke she goes to school every morning itu juga ada keterangan waktu yaitu every morning oke untuk contoh yang ketiga i always do my homework ya disitu kata kerjanya adalah do kata kerja bentuk pertama oke untuk contoh nomor empat i am a teacher kita tidak menggunakan kata kerja bentuk pertama disitu kita tidak menggunakan kekuan tapi kita menggunakan to be nah to be disitu adalah m untuk subjeknya i i i am a teacher untuk contoh nomor lima the earth is around disitu tubi yang digunakan adalah is merujuk kepada subjeknya the earth oke anak-anak faham untuk penggunaan simple present sense pada kalimat let's check it whether you understand or not about simple present sense by answering oke before we answering the question related to the simple present sense oke let's check regularly ya some word use ya kita menggunakan kata kerja bentuk pertama ya jadi kita tidak melihat lagi kata kerja bentuk kedua atau bentuk ketiga karena dalam simple present tense kita menggunakan kata kerja bentuk pertama oke setelah memahami penggunaan rumus-rumus pada simple present tense inilah beberapa contoh kalimat dalam bentuk positif negatif dan interrogatif of simple present tense oke coba lihat atau perhatikan contoh pertama kita menggunakan kata kerja bentuk pertama yaitu learn ya they learn english every monday sorry they learn english every monday kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama yaitu learn untuk merubah kalimat itu menjadi kalimat negatif ataupun interrogatif maka kita membutuhkan kata bantu kata bantu yang digunakan untuk contoh pertama ini adalah do kata bantu ini digunakan dalam kalimat negatif dan kalimat interrogatif perhatikan anak-anak anak-anak membutuhkan kalimat positif negatif dan interrogatif untuk kalimat pertanyaan untuk kalimat negatifnya they do not learn english and man we kita membutuhkan kata bantu do diikuti oleh not selanjutnya untuk pertanyaannya kita butuh kembali kata bantu tersebut tetapi letakkan di awal kalimat sehingga kalimat itu menjadi do they learn english every month oke paham ya anak-anak sekalian oke kita langsung ke contoh nomor dua dimana kita menggunakan kata bantu das sekali lagi do mengapa sebab kalimat positifnya pada kata kita kita menggunakan S mencantuk atau berkenaan dengan satsangnya father oke father read newspaper in the morning itu kalimat positif perhatikan satsangnya adalah orang ketiga tiga sehingga tak terjala ditambahkan S atau E oke untuk mengubah kalimat positif ini menjadi kalimat negatif ataupun intergejit kita menggunakan kata bantu yaitu kata bantunya adalah das oke coba perhatikan father does not leave paper in the morning oke kita gunakan kata bantu das maka kata kerja yang tuanya ditambahkan S pada kalimat positif tidak digunakan lagi akhiran S tersebut karena sudah ada kata bantu das paham ya anak-anak sekalian oke kalau paham kita lihat kalimat intronasif dari kalimat tersebut seperti tadi sudah jelaskan untuk membuat kalimat pertanyaan kita keluarkan kata bantunya kata bantunya adalah das sehingga kalimatnya menjadi das father read no step right in the morning sekali lagi readnya tidak ditambahkan S sebab sudah ada kata bantu oke anak-anak saya bersyarakat semua memahaminya kalau begitu kita lihat contoh selain yang menggunakan to be is an intelligent student itu kalimat politisnya nah kalau di kalimat yang di atas kita butuh kata bantu untuk membuat kalimat negatif dan eksplikatif maka untuk contoh nomor 3 kata bantu itu sudah ada yaitu is sehingga kita tidak menggunakan kata bantu lainnya kalau begitu perhatikan kalimat negatif dan eksplikatifnya kata bantu yang ada di kalimat positif yaitu is kita gunakan kembali kalimat negatif dan eksplikatif yaitu menjadi he is not an intelligent student kalimat negatifnya untuk kalimat eksplikatifnya keluarkan kembali kata bantunya yaitu is sehingga kalimatnya ready is to an intelligent student oke bagaimana anak-anak bakal anak-anak sudah memahami bagaimana membuat kalimat positif negatif and intro of super presenter oke yuk yuk kita coba anak-anak sudah memahaminya atau tidak melalui exercise itu ada tiga contoh kalimat silahkan anak-anak bantunya dalam bantu negatif asik sekali apa namanya senang banget soalnya ini berkaitan dengan grammar kalau kita writing kita harus benar silahkan buat partisipans untuk membuat contoh dari apa nih Kaira 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 share konten lagi dong kak silahkan buat contoh ada pertanyaan dan ketik di di kolom chat ya atau di Q&A teman-teman bisa berlatih nah ini ini kalau kak Meliani saya jelas enggak ya saya jelas agak sedikit trouble oke oke Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian dari Ramadhani Surya 067, secara privately, dia mention ke saya, I am a singer. Terima kasih. 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 Spinnery Untuk soal Nomor 3 I am a singer Kita menggunakan to be M di situ Sehingga M Kata bantunya, sehingga kita tidak membutuhkan Kata bantu yang lain Sehingga kalimat itu menjadi I am not a singer Atau untuk kalimat pertanyaannya Keluarkan kata bantunya M menjadi M Oke Bagaimana anak-anak sekalian Kalian sudah memahami The general features Yaitu the simple present tense Oke Kita anggap untuk Materi simple present tense Itu anak-anak sudah memahami semuanya Selanjutnya kita menuju Ke language feature yang kedua Yaitu Internal Feature Learning features yang kedua Adalah mengenai Internal conjunction Apa itu internal conjunction? Yaitu kata penghubung Yang menghubungkan ide-ide yang ada Dalam dua Closer Contoh dari internal conjunction Adalah seperti Firstly Pertama Secondly Kedua Dan Kemudian Next Selanjutnya Finally Akhirnya Nah internal conjunction Ini berkenaan dengan Time Atau Waktu Ada lagi internal conjunction Lainnya berkenaan dengan Comparative Atau perbandingan Iaitu seperti Main While Dan On the other hand Dan juga ada Fungsi internal conjunction Sebagai addition Penambahan Seperti In addition And Dan Side Oke Oke teman-teman Oke Kak Ira Halo Ya Halo Selanjutnya Contoh yang ini Yang sini Kak Ira Ya Kak Ira Oke Permisipan Oke Oke Perhatikan Di dalam Kalimat Perhatikan Kalimat Pertama Ya The rain Storm And sun Came out Mana internal conjunction Ya Internal conjunction Yang End Ini Sebagai Addition Ya Kalimat yang kedua Adalah She is Smarter Than Anna Ya Dia lebih pintar Dari Anna Itu kan Kalimat perbandingan Nah Internal conjunction Yang digunakan Adalah Dan Untuk kalimat Selanjutnya Yaitu Nomor tiga I like Playing volleyball Besides God Winton Oke Di something Bad Minton Oke Saya menyukai Permainan Volleyball Di something Bad Minton Dan Internal conjunction Yang digunakan Adalah Beside Untuk kalimat Nomor empat Finally I can get Good For Art Mathematik Akhirnya Saya mendapatkan Skor yang Bagus Pada mata Pelajaran Mathematik Ya Internal conjunction Yang digunakan Adalah Finally Untuk Nomor lima Firstly We should Understand The rule Ya Nah Firstly Disitu Adalah Menunjukkan Time Pertama Kita seharusnya Memahami Aturannya Oke Anak-anak Dari Contoh-contoh Kalimat ini Semoga Anak-anak Memahami Penggunaan Internal Conjunction Pada kalimat Oke Kairah Oke Oke Ini ada Eksersize Eksersize Yang ketiga Mengenai True and False Questions Pertanyaannya Berkenaan True and False Benar Atau Salah Oke Perhatikan Ada Lima Kalimat Ya Dimana Anak bisa Menentukan Kalimat ini Benar Atau Salah Fokusnya Adalah Penggunaan Internal Conjunction Oke Let's Answer it Together I give you Four Couple Five Ya Untuk Silahkan Untuk Mengisi Chatnya Dengan Jawaban True Or False Di Tanyaan yang Pertama Bunyinya Adalah She Says Better Than I Do Or False Tidak 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 Kolom Chat Partisipan Ini ada Exercise Number Three Kalian Hanya Menjawab Benar Atau Salah Pertama She Say Better Than I Do Selahkan Pak Resipan Untuk Menjawab Di kolom Chat Selanjutnya Nomor Tiga Itu ada The Headmaster Open The Meeting And The Teachers To Discuss Some Progress Consult The Headmaster Open The Meeting And Ask The Teachers Discuss Some Progress Steps True Or False There Are Some Reasons Why We Must Be At Home If We Can Transmit The Virus To Others True Or False There Are Some Reasons Why We Must Be At Home Secondly We Can Transmit The Virus To Others So Feira Feira Can You Hear Me The Last Question Beside Being A Also Known As A Good Teacher True Or False Beside Being A Good Father He Is Also Known As A Good Teacher Di Jawab Okay Number One Is True Number Two Is False Number Three Is True Number Four Is False And Number Five Goes True Can Hear Me Okay Dari Ramadoni Suria Malam Tujuh Secara Private Dia Send To Me Nomor Satu Adalah True Nomor Dua Oke Pak Anti Ya Kak Halo Halo Some Trouble There Atau Disini Yang Trouble I Can't Hear You Normally Who's Come Back Is True Partisipan Selain Silahkan Enter Jawabannya Log Jawabannya Kain True Or False Just Send To Us Di Chat Konjet Atau Di Q&A Oke Kita jawab Saja Untuk Excess Tidak Tidak Oke True Am Final Casi What Are The Answers What Are The Answers Oke The Answers Number One Three Things Better Than I Do Internal Conjection Use Adalah That Dan Itu True Ya Oke I Click I Click My Room And Watching Television Oke I Click My Room And Watching Television Jawabannya Harusnya Adalah The Side Oke Ini Bayaan Benar Juga Nih Ya Ini Itu Betul ya Itu Benar Yeay Kita Menggunakan Hand Oke Number Four There Are Some Reason Why We Must Be At Home Secondly We Can Meet The Other It It First 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 Not Yes Is In same Is Good That Yes There And You can Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay, untuk sentence number two, she came late to the meeting due to the traffic. Okay, di situ kita menggunakan causal conjunction due to, karena, okay, dia datang-datang rapat karena kemacetan lalu lintas. Okay, kita sudah memahami beberapa contoh dari causal conjunction. Sekarang lihat kembali untuk kalimat nomor three. Hurry up. Otherwise, you will be late. Okay, segera, 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 kita akan terlambat. Okay, penggunaan causal conjunction, adalah other words. Okay, next to the number four. I was so bored Because the lecturer spoke too much Oke, saya sangat bosan Karena dosennya Terlalu banyak berbicara Oke, penggunaan Coastal conjunction-nya adalah Because Oke, for the last sentence Tiara was sick So, she didn't come To my graduation Tiara sakit Jadi, sehingga Dia tidak datang ke ajaran Oke, penggunaan Coastal conjunction pada kalimat ini Adalah asung Bagi anak-anak, setelah memahami Kata-kata coastal conjunction Dalam kalimat-kalimat ini Coba kita menjawab Ketanyaan berikut ini Satu atau salah? Oke, positif Sekarang kita masuk pada contoh Eksersasi yang keempat Terus, saya sekarang Membunyai oleh Inspiral Ya, silakan jawabin Jawabin sama detail Eksersasi yang ke-3 And for files Silakan Submit your answer To the chat Ketika Nyatanya baik-baik Oke, sekarang udah Kita ngomongnya Apakah Kaka Ira dengar saya dengan baik? Oke, tidak Bisa ngomong Kak Ira Oke, siap mas Jangan Oke, Ira I'm going to shoot you At your time As Almost done About 6 Minutes Untuk saya selanjutnya Mungkin sudah tuningin Oke, Kak Ira Di kalimat pertama tadi Because He's a achievement On job He promoted As the manager Terusnya kalimatnya He was A pun Not Ketika Oke, because itu salah Haruskan Dengan selanjutnya Salah-salah Karena Biar Ada Diikuti Oral Kalimat Kalau Diikuti Oral Kalimat Bukan juga Kedari I can I can I can You I can I can I can Karena Oke, untuk Number 3 My Needs Get the First Request To The Private Project Itu juga Situ Benat Dimana Kalimat itu Artinya Saya Menerima Posisi Pertama Terus Mengambil Program Itu Oke, number 4 I Divided It Into 3 As Result Disitu Kita Menggunakan Postal Conjunction Adalah As Result Oke, number 5 Keep To Follow Unless It Belum Benat Sebab Postal Conjunction Yang Dividakan Unless Tidak Cocok Pada Kelima Tersebut Sehingga Unless Harus Deganti Dengan Postal Conjunction Sehingga Tuan Men Jadi Sehingga Memperoleh Basis Yang Memperoleh Basis Tua Karena Dia Membuat Partisi Yang Sangat Baik Astaga Dan Tersisa Sedikit Untuk Kita Mengakhiri Segmen Kita Karena Ada Sesi selanjutnya Yang Sudah Menunggu Di Oke, sebenarnya ini kita mencoba menemukan sebuah selesai yang ada pada teks sebelum menaik, 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 menaik. Ini popularity di present. Nah, untuk konsol ataupun internasional, kita bisa lihat di warna hijau dan beru. Oke, pada yang diberikan warna biru N, anak-anak bisa lihat fotografi saja. Di situ ada yang sama N. Dan sekarang, kita bisa lihat. Dan sekarang, kita bisa lihat. Oke, anak-anak, saya akan jadi materi basing-basing kita hari ini. Ini berkenaan dengan analytics. Saya berharap, anak-anak semua. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati